Shalom anak-anak Ayo duduk dengan tenang Kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Kita mau memohon pimpinan roh kudus Untuk menolong kita Agar kita dapat mengerti dan menaati firmanya Ayo semuanya lipat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini kami dapat mengikuti Ibadah pembukaan semester 2 Terima kasih kami sudah memuji Tuhan Terima kasih Tuhan memberikan sukacita semangat kepada kami Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan Firman Tuhan Tuhan tolong kami Agar kami dapat mendengarkan dengan baik Dan tolong kami Agar kami dapat melakukan firman Tuhan Di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Mama Sekarang kita sudah memasuki tahun baru ya Tahun 2021 Iya Lala Mama Lala juga sudah mulai masuk sekolah lagi Tapi Belajarnya masih di rumah Lala Lala sudah pengen belajar ke sekolah Ma Sama teman-teman Iya Lala Tapi sekarang Memang belum bisa belajar di sekolah Karena masih ada pandemi virus corona Mama Mama Tuhan tolong kita enggak Lala takut Tuhan selalu ada Untuk menolong kita sayang Ayo kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama Yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Anak-anak Apakah kalian juga merasakan takut seperti Lala? Dan bertanya Apakah Tuhan menolong kita? Nah Sekarang Kita akan mendengarkan Cerita yang ada di dalam Alkitab Saat kalian mendengarkan cerita yang ada dalam Alkitab Ceritanya sungguh-sungguh ada Karena Alkitab adalah firman Tuhan Nah Anak-anak Apa yang dialami oleh Samuel dan bangsa Israel Yang ditulis di dalam Alkitab Mengingatkan kita Bahwa Allah Pasti menolong kita Hari ini Kita akan belajar Dari 1 Samuel Pasal 7 Ayat 2 Sampai 12 Bangsa Israel Bangsa Israel Seringkali gagal Dan terpuruk Karena mereka melupakan Tuhan Mereka melupakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka Keadaan seperti itu Sedang terjadi Ketika Samuel Dipanggil dan memulai pelayanannya Sebagai pemimpin bangsa Israel Bangsa Israel memiliki tabut Allah Yaitu melambangkan kehadiran Allah Yang menuntun umatnya Allah membiarkan mereka Mengalami kekalahan yang mengenaskan Mereka mengalami kekalahan yang besar Tabut Allah Tabut Allah Sebagai simbol kehadiran Allah Bagi umat Israel Telah dirampas bangsa Filistin Dengan demikian Telah lenyap kemuliaan dari Israel Namun Allah tidak membiarkan tabutnya Diperlakukan dengan tidak patut Sehingga Bangsa Filistin Akhirnya harus melepaskan rampasan tabut Allah Tetapi Tabut Allah Tetap tidak kembali kepada umat Israel Selama 20 tahun Tabut itu tidak berada di antara mereka Ini berarti Umat Israel hidup tanpa mengalami penyertaan Tuhan Oleh sebab itu Mereka mengeluh kepada Tuhan Atas kondisi yang terpuruk Yang mereka alami Dalam keadaan yang terpuruk Keadaan yang sulit Samuel mengajak seluruh umat Israel Untuk mengakui dosa dan bertobat Dalam keadaan yang sulit Yang terpuruk Dan tidak berdaya Ancaman besar dari musuh datang kepada mereka Bangsa Filistin Akan menyerang mereka Pada saat itulah Mereka berseru kepada Allah Dan Allah menolong mereka Dengan caranya yang ajaib Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat Ke atas orang Filistin Dan mengacaukan mereka Sehingga mereka terpukul kalah Di hadapan orang Israel Kemudian orang Israel Mengejar bangsa Filistin itu Dan mengalahkan mereka Kemudian Kemudian Samuel mengambil sebuah batu Dan menamainya Ebenhiser Katanya Sampai disini Tuhan menolong kita Anak-anak Dengan Ebenhiser Yaitu batu peringatan Yang didirikan oleh Samuel Itu supaya bangsa Israel Selalu mengingat Kebaikan dan pertolongan Tuhan Agar umat Israel Selalu mengingat kasih setia Tuhan Agar umat Israel Selalu mengingat Kesalahan mereka Yaitu tidak setia kepada Allah Dan yang menjadi sumber pertolongan bagi mereka Bukanlah tabut Allah yang selama ini mereka andalkan Tetapi yang menjadi sumber pertolongan bagi umat Israel Adalah Allah sendiri Allah lah yang menjadi sumber pertolongan bagi umatnya Anak-anak Pertolongan Tuhan Pasti selalu ada Namun bukan berarti Kita tidak akan mengalami kesulitan Dan Kita harus ingat Bahwa pertolongan Tuhan Pasti tidak akan terlambat Pertolongan Tuhan Pasti tepat pada waktunya Nah Kalau dulu Dalam Alkitab Allah sudah menolong umatnya Allah yang sama juga akan menolong kita Karena Tuhan tidak pernah berubah Dari dulu Sekarang Dan selama-lamanya Tahun 2020 Tuhan sudah menolong kita Untuk dapat melewatinya Dan tahun 2021 Semester 1 Tuhan juga pasti menolong kita Semester 1 Tuhan sudah menolong kita Selama mengikuti Belajar dari rumah Semester 2 ini Tuhan juga pasti menolong kita Nah Saat kalian takut Atau kalian merasa lelah Merasa bosan Kalian dapat berdoa Berdoa kepada Tuhan Tuhan pasti akan menolong Memberikan kekuatan Dan memberikan sukacita Dan kita Kita juga mau terus berdoa Agar Tuhan melindungi kita Semua Dari virus Corona Jadi Kita harus selalu ingat Tuhan adalah sumber Pertolongan kita Tuhan tidak akan berdoa Tuhan tidak akan berubah Untuk menjadi penolong kita Dan kita harus tetap setia Dan mengandalkan Tuhan Kita mau terus ingat Kebaikan Tuhan Kasih Tuhan Yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kita juga mau terus setia Kepadanya Kita mau terus setia Untuk belajar firman Tuhan Setia untuk beribadah Dan kita juga mau terus setia Untuk berdoa kepada Tuhan Dan kita mau terus Mengandalkan Tuhan Karena Tuhan Adalah sumber pertolongan Untuk kita Ayo sekarang Kita akan mengucapkan Ayat hafalannya bersama-sama 1 Samuel Pasal 7 Ayat 12B Kita ulangi ya 1 Samuel Pasal 7 Ayat 12B Ia menamainya Ebenheiser Katanya Katanya Sampai disini Tuhan menolong kita 1 Samuel Pasal 7 Ayat 12B Ia menamainya Ebenheiser Katanya Katanya Sampai disini Tuhan menolong kita Nah anak-anak Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita Tuhan adalah penolong kita Kalau sampai saat ini Tuhan masih menolong kita Dan selamanya Tuhan akan tetap menjadi sumber pertolongan untuk kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar firman Tuhan Firman Tuhan Sungguh memberikan kekuatan dan sukacita untuk kami semua Kami percaya Bahwa Tuhan Tidak pernah berubah Dari dulu Sekarang Dan selama-lamanya Tuhan akan tetap Menjadi Sumber pertolongan Bagi kami Kami mau Untuk terus Setia Dalam Mengikut Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih anak-anak Sudah mendengarkan Firman Tuhan Dengan baik Tetap semangat Karena Tuhan Adalah penolong kita Tuhan Yesus memberkati